Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Andi disini di Dear Diary of Eka Andi R Intro Ya, kawan-kawan semua di episode ini Aku akan menjelaskan sedikit seorang tokoh intinya ya Seorang tokoh yang berperan besar sekali terhadap Bagasan dan pemikiran-pemikiran di Indonesia Siapa hadiah? Ini yang Ciri-cirinya adalah Yang pertama, pake blancon Yang kedua, pake kumis Punya kumis maksudnya Yang ketiga, Eka pake adat jawa Siapa hadiah? Siapa hadiah? Siapa hadiah? Beliau adalah Hos Cokro Aminoto Heeeey! Ya, kawan-kawan semua Banyak sekali yang sering denger beliau Siapa sih sebenernya Cokro Aminoto itu gitu kan? Jadi ceritanya kemarin itu Waktu jalan-jalan beli buku Kemarin rampir ke Gramedia Nah disitu Karena aku udah low budgetnya, udah gak punya duit Temenku nih Yang yang punya, yang beli temenku disana Disitu ada di Ratra gitu Ada buku Yang judulnya Hos Cokro Aminoto Hos Cokro Aminoto Hos Cokro Aminoto Biodi Api sebenernya sih Itu Ditulis oleh Kerjasama Dengan Tempo Nah Karena aku gak punya duit Ya Karena abis Lainnya Jadi biaya yang beli Setelah dia baca Aku pilih langsung Karena memang Udah gak ada duit Untuk itu Ayah Nah Seperti apakah bukunya Kita lihat apa? Nah Ini bukunya Jadi modelnya kayak gini nih Tengok Lihat lihat Tulisannya disini Cokro Aminoto Guru para pendiri bangsa Wedle Saya pasir Para pendiri bangsa Ini kan Tempat-tempat tau lah Seperti Bukarno Tepus Wedle Dan lain-lain Nah, disinilah beliulah yang memberikan sukumen-sukumen seperti lingkungan politik dan sebagainya Jadi beliulah yang orang-orang itu Nah, mes itu apa sebenarnya? Bukan khos MC, bukan Khos adalah Haji Umar Sair Capro Nah, disini dalam buku ini dijelasin beberapa hal ya Beberapa tentang biografi beliau Dan yang jelas disertai dengan tokoh-tokoh yang dilahirkannya di rumahnya itu Jadi ceritanya ini, sedikit cerita dari hasil baca ini kemarin Jadi Cokro Apiloto ini punya rumah Punya rumah yang lumayan lah Nah, disitu untuk khos para pelajar Salah satunya ada Soekarno, ada Muso, ada Kolkos Wirio dan sebagainya Nah, tapi disitu dijelaskan dalam Bunga Sigi Adab Bahkan disini juga dijelaskan yang Bung Karno itu Soekarno itu kebagian khos yang paling-paling terakhir Dan disitu posisinya Udah, gak ada kentalasi Lampu pun hidup terus Bahkan kan sekarang gak bisa bedain antara ini sudah siang atau enggak Atau sudah malam gitu Jadi, jadi seperti itulah keadaan dulu gitu kan Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang Bung Karno lah bisa memproklamikan kemodekan ini Nah, kita coba simak lagi Jadi, ini adalah seri buku Tempo Ya, seri buku Tempo ini Oh, lihat ya Jadi, buku Tempo ini Selain Cokro Aminoto juga ada Tan Malaka Ada Sulogi juga Kalau Sulogi aku beli yang masih belum didukar seperti ini Jadi masih majalah punya Nah, disini Di kerjasama-sama KPG Nah, disini ada beberapa Apa namanya Daftar isi ya Yang pertama disini ada Pertama 2 Pertama 2 Pertama 2 Pertama 2 Pertama 2 Pertama 2 Dan yang paling penting disini adalah Yang disup nih Penghuni Belakang rumah Pertama 2 Ada Soekarno murid bu Dan dengan buku Anak guru si penyusup Berjumpaan Tan Malaka Baratul Adil Dan masih banyak lagi Jadi, ini rekomendasi sih untuk teman-teman yang suka dengan sejarah gitu ya Jadi, kalau aku melihat ya Aku setelah baca ini Sebenarnya Cokro itu seperti apa sih? Kenapa dia bisa dinamakan guru bangsa gitu kan? Dimulai dari Pasnya tadi ya Dengan keadaan seperti itu Kenapa bisa melahirkan Tokoh-tokoh besar gitu kan? Dan Beliau juga aktif di Serikat Islam Tau ya pasti Serikat Islam? Nah, Islam dulu itu sejarah akhir di Lawean Yaitu pertama di Ronda-Ronda gitu Nah, pendirinya Namanya Salman Uji Atau Salman Waji Nah, disini Nah, setelah aku baca kemarin Aku sempet Mampir Ke Museum Salman Uji Di Lawean Jadi, mumpung aku rupiah di Solo Jadi, aku mampir kesana Bagaimana sih Kondisi dan suasana disana gitu kan? Dan Alhamdulillah Aku dapat Tapi sayang sekali kan? Agak aku rekam cuma ada beberapa foto seperti ini Nah, seperti itu lagi Nah, seperti itu lagi Nah, seperti itu lagi Nah, seperti itu lagi Ada apa ya? Ada kesan Inilah tempat sejarah Bagaimana Serikat Islam itu mulai Bermula dari perkumpulan Ronda jadi Serikat Islam kan? Nah, sampai saat-saat Cokor Aminanto yang jadi ketua umumnya kan? Keren banget kan? Nah, entah bagaimana tadi ya? Sampai 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 Kos Cokor Aminanto Dengan banyak jumlah orang disitu Dapat melahirkan Bagasan pemikiran macam-macam Sukarnasionalis Ada Musuh Semauan Komunis Ya kan? Ada Kartosubur Jawa Islamis Islamis banget gitu kan? Dari satu rumah Melahirkan banyak sekali Pemikiran-pemikiran sangat luar biasa Sampai sekarang Coba kita lihat Teman-teman Kita coba bandingkan disini Dari rumah kos saja Bisa melahirkan Tokoh-tokoh bangsa Nah, kayak di Gambar ini Belakang ini sedikit Walaupun gak ngejelasnya Kenapa universitas yang segitu besar nih? Sulit sekali untuk bisa melahirkan Tokoh-tokoh pembahar Bener gak kawan-kawan? Ya kan? Kalau kata manusia sekarang itu banyak Intelektual Banyak pemikir-pemikir Tapi intelektual mandul Enggak Gerakannya sudah enggak Enggak revolusioner lagi Ganteng-ganteng Jadi disini Sangat disayangkan sekali Bagaimana Universitas besar-besar Bahkan Bertingkat-tingkat Bahkan sampai Mungkin nyentuh hangit Ya kan? Tapi gak bisa Melahirkan Pemikiran-pemikiran Atau penggerakan-gerakan Yang luar biasa Mungkin bisa Apa namanya? Menyelesaikan permasalahan Apalagi saat ini Indonesia Sedang Aku kira Indonesia Sedang sakit sekali Bagaimana Antara Front-front Antara Suku-suku saling berantem Gitu kan? Padahal Sudah mengatakan Indonesia itu Bukan milih satu golongan Bukan milih satu agama Bukan milih satu adat Tapi Indonesia milih kita bersama Belajar dari rumah Cokro Belajar dari Cokro Amilontom Aku menyalahkan beberapa hal Beberapa poin Yang pertama Cokro adalah guru yang bisa Memahami karakter Atau bahkan memberi kebebasan Murid-muridnya Untuk berpikir bebas Dan Tidak melarangnya Untuk mengeluk suatu ideologi apapun Ini suatu kebebasan Dan ini Jangan sekali kita temui di Universitas Ini kita bandingkan Kos Cokro Amilontom Hanya beberapa kamar dengan Universitas Sekarang yang bini-bini gitu ya Yang kedua Mahasiswanya Yaitu para Murid-muridnya Kalau murid Cokro Seperti semua orang Soekarun dan kawan-kawan Itu mau jemput bola Tapi sayang sekali Ada memang mahasiswa sekarang yang mau jemput bola Mau baca buku Mau jemput bola Sekarang Sekarang Banyak yang datangnya Kelabbing 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 Bina minuman Gitu kan Kalau dari itu Pakai motor gede Mula Ayu Jangan Renai Tidak 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 Mau jadi apa Bangsa kita Kita Terlena Yang kita dilenakan dengan Sistim-sistim seperti itulah Di Indonesia Semua dan sebagainya Nah Ini rekomendasi banget ini Rekomendasi banget buat teman-teman yang belajar sejata Bagaimana awal mula suka membutuhkan bentuk tidak punya seperti apa disini dijelaskan dan bagaimana sekat islam bisa pecah apal sekat islam rehat yang sekat itu bisa juga dijelaskan jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau belajar yang mau membaca yang mau melawan rupa yang mau untuk membedakan Indonesia 100% pun gitu jadi dari saya ini bagus sekali untuk membaca aku gak bisa berdarip lama-lama karena ini gurusnya juga terlantas jadi teman-teman saya harapkan juga membaca dulu oke hubungi itu dari saya Andi sampai ketemu di vlog selanjutnya di catatan lagi selanjutnya terima kasih bye-bye